oke selamat datang di petamax7.com channel salam hybrid daringan salam yamaha vazio hybrid di depanku ada vazio warna cyan dan saya ingin mencoba power outlet dari motor ini untuk power outletnya sendiri terletak di dalam sini dia ada covernya ini cakep banget nih ada covernya terus dalam video singkat kali ini percobaannya menggunakan hp istriku samsung A22 4G ukuran dari smartphone ini adalah di 6,4 inci diagonalnya apakah nanti masuk kita coba dulu terus untuk unit chargernya sendiri saya menggunakan ini bukan indos ya semua dalam video ini bukan indos nanti dikira wah indos ini ya mas indos base us ini base us serinya adalah saya lupa ya videonya udah tayang sih reviewnya di pojok kanan atas saya lupa bro ini base us apa ya pokoknya seperti ini 45W max fast charging nih saya lupa ya jujur lupa aku ano nih seri nih disini ada nih oh ini nih nih serinya pb aneh ya gak tau lah nanti adalah serinya di dalam seperti ini terus aku menggunakan kabel xiaomi usb type A ke type micro maupun ke type C ini udah patah oke saatnya kita coba untuk power outlightnya sendiri nah seperti ini dibuka ya bukanya mudah untuk power outlightnya sendiri ditowel aja di bawah klik dia terbuka dan di dalam ada power outlight meskipun di hp gak kelihatan ya terus dibuka seperti ini tuh ya nah 12V 1A apakah bisa buat ngecas smart apa namanya quick charging smartphone istriku mari kita coba pertama-tama kita coba dulu hp nya masuk gak 6,4 inci ya ini hp nya besar kita coba tutup dulu apakah masuk masuk ya kemungkinan besar masuk nih tapi kita coba tutup tutup masuk dengan sempurna tidak masalah kita buka terus kita coba power outlightnya nih pakai base us ini ini base us apa tuh ini lupa ya bro ccml c20c strip 01 aneh sepoknya udah ada reviewnya di video sebelumnya meskipun sepi ya gak ada yang lihat oke ini harganya terjangkau kenapa masih pakai seperti ini ya karena hp istriku udah quick charging kalau dikasih 5V ya kapan kebaik aneh aneh bro ini unboxingnya gagal aneh aneh maklum sendirian istriku lagi masak oke terus ini unit chargernya wah ini jenengnya wah ini jenengnya kesuai unboxing yang aneh seperti ini saya nyari speknya dulu bsc20c serinya seperti ini dia usb type A dan usb type C keluarannya outputnya terus kita colokkan kesini kita colokkan ya tapi susah tangan satu pegang kamera tangan satunya nyolokin kesini intinya colokin dulu ya saya keluarin dulu hpnya biar gak ganggu colokin ke sini mohon maaf gak gak ke shooting ya tangan kutok disini kita colok nah sudah tercolok dengan sempurna terus kita coba nyalakan kontaknya dulu pas kain kilasnya dipegang ya atau dikantongin nyala bro tuh ya nyala ya di voltase 12,7V tuh terus kita cek di speedometer apakah sama kalau di speedometer 12,8V terukurnya kalau di alat yang ini quick charge nya di 12,6V 12,7V 12,6V 12,6V 12,7V udah mulai turun ya gak apa-apa terus kita coba starter motornya biar dia ngisi nah setelah ngisi voltase nya tentu akan naik ya kita tunggu saja nanti naik di 13,5V disini dan disini juga akan naik di 13,9V malah tinggi disini ya atau udah naik 14V 13,9V 14V 13,9V ya segituan kalau disini sama bro 14,1V seperti ini terus mari kita coba charging pakai ini ya bisa gak siapkan dulu kabelnya kabelnya kita nancepin dulu ya ke type E wah tangannya lo tupi mas wah pemennya ya tangan lah bro untuk ngecas harus nyala ya motornya jangan sampai motor mati buat ngecas nanti akhirnya dekor oke seperti ini sudah nancep ya terus kita coba ke hp istriku disini karena ini kabelnya panjang coba di jok dulu ya nih tapi hangel yeay ngecas gak bismillah ngecas bro tapi kok berutemen oh nih tulisannya fast charging alias pengisian daya cepat nih jadi ini bisa buat ngecas hp smart yang smartphone yang fast charging seperti ini asalkan kepala charger nya juga fast charging ya tentunya terus mari kita coba tutup masih ngecas loh ya jikira bohong lagi tuh masih fast charging ya kita tutup seperti ini dia kemungkinan dia kemungkinan nabrak nih kabelnya ini nabrak ya jadi pastikan pakai kabel yang pendek kita coba ambil kabel yang pendek dulu ya yang gak ada extensionnya seperti ini coba ganti kabel soalnya kalau kabel ini gak bisa nih dia akan takutnya bengkok ya nabrak ya kabel ini kepanjangan nih judulnya agak terlalu memaksakan tapi serem takutnya patah tapi ini bisa loh tapi takut lama-lama ini yang patah oke kita ambil kabel dulu oke saya coba kabel yang lebih pendek ini pakai kabel GoPro Hero 5 breakku pendek nih cuma segini ya gak sepanjang tadi terus tidak ada apa namanya adapternya ini langsung USB Type-C bukan micro ke USB Type-C oke masih disini apakah masih ngecas kita lihat ini malah membuka ini apakah masih ngecas malah membuka bro nih masih part charging tadi 90% sekarang 91% cepat loh saya nyoba pakai kabel yang lebih pendek gak pakai extension tak cabut ini pakai kabel yang lebih pendek masukinnya agak susah nih mumpet ya oke sudah terus misalkan langsung HP-nya dimasukin sini yang penting jangan ada uang coin di dalam yang nanti bisa bergesek bisa bikin lecet apalagi besi-besi wah serem nah ini lebih pendek ini gak pakai adapter ini USB type-C masukin tutup kayak apa dia done sukses pak jadi sejauh ini aku nyoba di HP 6,4 inci ini HP paling gede yang saya punya yang dipakai istriku untuk percobaan dia mahafazio hybrid menggunakan smartphone-nya atau digunakan power outlet-nya bisa support fast charging hasilkan pakai kepala charger-nya juga fast charging ini bukan indus ya dikira indus oke semoga video singkat ini bermanfaat dan saya wanti-wanti pastikan mesinnya nyala ya biar dia ngecas anginya jangan sampai jangan sampai mesinnya mati misalkan nih seperti ini jangan sampai mesinnya mati terus dibuat ngecas nanti dekor anginya lama-lama dekor padi oke jangan ditiru seperti ini semoga video singkat ini bermanfaat jika masih ada pertanyaan terkait ya mahafazio bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam nih fast charging alah kok buka tuh harus dilihat fast charging oke buat tamnil ya 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 you can enek lampu nih lah Sub indo by broth3rmax